Yo everyone, welcome back at jamtangan.com youtube channel Markasnya Watch, entusias, cerdas Untuk sekarang kontennya adalah Ori vs KW Kalian pasti suka kan Ori vs KW, bener gak sih? Karena jaman sekarang kan semua brand-brand besar Ataupun tipe-tipe populer SKW, SKW populer semuanya udah pada di KW-in Kali ini seperti yang kalian lihat nih Yang mau gue bahas adalah G-Shock Dan jujur aja, ini kemarin gue dikontak sama tim dadakan juga Jadi gue belum tau nih, dalemnya kayak apa gue juga belum tau Yang pasti diantara kedua ini Ada yang Ori 1, yang KW juga 1 Gue cuma dapet gambar, kalau ini bintangnya sekarang yang bakal gue bahas adalah G-M2100 Ini adalah warna yang paling digemarin Karena ini adalah warna basic yang sebetulnya kalau dari segi tampilan sih bisa di Any Occasion Sebetulnya gue juga tau sih kenapa ini banyak banget dikawain Karena ini ya populer banget ya, modelnya Any Occasion bisa Oke, pertama dari boxnya dulu Box yang B dulu ya Ini kayak gini nih kira-kira Box B-nya ini kayak gini Kalian lihat ya, dari depan gini Terus atasnya begini Belakangnya begini Nah Terus box yang A Dari depan begini, ntar dulu Terus ini begini Terus belakangnya begini Ayo Udah ketemu belum? Kisi-kisinya Ini yang A, ini yang B Oke, langsung kupas tuntas ya Dek-dek-dek nih kayak apa ya bentuknya ya Gue buka yang A dulu ya Wah Oke Begini men Ada kitab Scroll Modelnya scrolling Tapi ini dilipat ya Langsung nih ya Ini yang A Boom Wish Bagus sih Kemasannya Sekarang yang B juga nih Wih Begini yang B Eh Tau lah Eh Terus ada gininya Ada lidahnya Ayo Yang mana Ayo Yang mana Satu Dua Satu Dua Yah Gak ngerti dah gue yang mana nih Oke Gue buka dari yang Ini dulu deh Oke Ini dia Nih Nih Perhatiin ya Perhatiin ya Kurang lebih kayak gini nih ya Oke Dalamnya sama Yang ini Ada plastiknya Yang ini tadi gak ada Ada teknya Ada plastiknya lagi Oke Langsung aja ya Kalian kayaknya udah tau lah ya Nih Gue kasih dulu Eh Kasih tunjuk dulu Buish Nih 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 Yang pertama-tama gue bakal sebut dulu ya Spesifikasinya GM 2100 1A ini ya Dia Case diameternya itu kurang lebih 44,4 mm Ketebalannya Cuman 11,8 Terus Luck-to-lucknya Dia itu 49,3 mm Terus untuk Case and bezel materialnya itu Stainless steel Terus untuk strap materialnya itu resin Water resistancenya itu 200 meter Glass materialnya dia itu mineral glass ya Sama movementnya dia Quartz movement Dengan modul 5,6,11 Nah sekarang Langsung gue bahas dulu Dari yang A ya Tadi yang A Kalau gue buka Kayaknya ini ya Nih pengoperasiannya Pertama tekan tombol Si adjust dulu nih Oke Tapi jarumnya gak gerak Oke Sekarang ini Tokyo Waktu kita kan kayak Bangkok nih Oke Wui Nah sekarang Kita coba Yang satu ini Kita Settingnya kayak biasa ya Oh kan Oke Singapur Bangkok Oke Oke Ya Kalian tau kan bedanya Sekarang Nah sekarang untuk yang di Bipnya nih ya Bipnya kayak gini nih Yang satu Yang A ya Tipis banget Kalau ini Pendek Tapi lebih pandet Suaranya Ya Sekarang kita bahas Di fisik Ya Yang si A Ini warnanya Lebih kayak Ke arah tembaga ya Stainless steel Tapi dialnya Bukan ke arah grey Tapi lebih ke arah Greys Tapi agak Kecoklatan tipis gitu ya Jadi ke arahnya Agak tembaga Terus yang A ini Gravir G-Shock Adjust Dan segala macemnya Ini dalamnya Warnanya hitam Terus dia gak rapi ya Adjustnya juga Berantakan nih S nya juga Gak jelas Terus untuk Hands nya Ini putih banget Hands nya ini putih Kalau untuk Gravir nya Ya So-so sih Tapi yang pasti Udah keliatan Off banget ya Ini Nah beda Sama yang ini ya Ini warnanya Udah jelas Full stainless steel Terus dia ada Tekstur kayak Garis-garisnya gitu ya Kayak brush Terus dia warnanya Grey Dan ini Hands nya Dia juga warnanya Grey Jadi disini kita lihat Dari komposisi warna aja Konsistensinya udah jelas ya Dia lebih ke Harmony Terus dipegangnya Ini juga mantep Beda Kalau yang ini Dia agak ringan Yang ini agak ringan Tapi yang ini Udah pasti jelas Oh iya Satu lagi nih Yang paling keliatan Jelas nih ya Ketebalannya beda Terutama dalam Segi back case Kalian pasti udah tau ya A sama B Perbedaannya dimana Gue sekali lihat aja Bisa ternyata Yang ini sebetulnya Stainless steel nya biasa Gravir nya juga Udah lumayan sih Tapi tetap Konsistensinya Gak Gak konsisten ya Ada yang tebal Ada yang tipis Ada yang dalam Ada yang gak Terus dia ini Cembung banget Cembung banget Nah beda sama yang ini Ini konsistensinya Lebih jelas Gravir nya Mau dilihat Dari segimanapun Terus dia Gak terlalu cembung Dia jauh lebih tipis Lebih slim malahan ya Nih Perbedaannya disini juga nih Ini A Ini B Strap nya juga beda Kalau ini strap nya Lebih ke kayak Rubber Tapi lebih ke plastiki Arahnya ya Ini yang Fills nya itu kayak Lo kalau pakai Berapa lama Juga udah putus nih Beda sama yang ini Dia tebal Lentur Ya Dan dia Fills nya kayak Lebih ke resin Tapi kayak Lembut-lembut Kesearah silikon Gitu sih Ya Kalau di on hands Modelnya kayak gini nih Ini kelihatan Ada kesan luxury nya Ya Tapi yang ini Walaupun serupa Tapi tak sama Off Ya mungkin Dilihat sekilas Oke fine Kalian penikmat Mau nikmatin ini Ngeliat grafire nya aja Udah berantakan Jadi Nanti Ini juga masih ada Yang bakal Bakal Gue kasih tau Ya terutama Kalau dari segi loom Kalau emang ada Seperti apa Bentuknya Itu bakal gue kasih tau Nah kalau ini Lampunya juga beda Dia Lampu LED nya Juga udah lebih rapi LED nya Lebih ke bluish Berbeda Sama yang ini Dia cuman Nerangin Wilayah Digital nya aja Terus Satu lagi nih G-Shock ini kan Juga terkenal Tahan banting nya Jujur Dua-duanya ini Tetap bisa baret Karena dia Base nya on Stainless steel Baret bisa Tapi Rusak Belum tentu Kalau yang Ori Tapi kalau yang ini Kita juga belum tentu Kayak apa nih Soalnya dari segi build quality nya Dari segi beratnya aja Udah beda Tapi bukan berarti Kalau yang berat itu Pasti yang Ori Gak berlaku di semua merek Tergantung mereknya apa dulu Kalau yang berat Pasti yang asli Mas Nah kalau jamnya titanium Masa dibelang palsu Cuman kebetulan aja Ini yang Ori lebih berat Kenapa? Karena dia kan resin Konstruksinya ya Resin plus stainless steel Dan resin nya itu Gak cuman sekedar resin Tapi dia konstruksi Bener-bener buat tahan banting Kalau ini Kayaknya dia cuman Pelapis aja Yaudah Cuman bentuknya gini doang Dan gue gak yakin Ini stainless steel nya itu Bener-bener stainless steel ya Kalian kalau mau check out Langsung aja ya Langsung ke website kita ya Cari inceran kalian Pokoknya semuanya Pasti Ori Oke I think that's all Everyone Ayo Gue pengen tau nih Comment-comment kalian tadi Yang nebak salah atau bener nih Hahaha Eh iya Buat yang belum subscribe Jangan lupa ya Subscribe Like Comment Terus yang buat udah subscribe Jangan lupa Dinyalain loncengnya Supaya kalau ada Info-info terbaru Kalian udah dapet notifikasi Dan Kalau saya nih Gue kasih surprise Surprise Kalian gak Gak ketinggalan ya Kayak yang tempoh lalu Siapa yang dapet Gue belum tau ya Oke Oke I think that's all everyone For video kali ini See you on the next video Bye Bye